Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Jangan sisakan satu pun dari mereka, ucap Luodan, memberi perintah pada pasukannya yang kini berjumlah 72 orang Sambil menatap Saliu, putri klan Sen Sa, ratu kerajaan Tufu yang mematung dengan wajah pucat pasi Oh tidak, ternyata pasukan Phoenix emas dilindungi oleh seorang abadi, ucap jenderal pasukan elit kerajaan itu panik Bersamaan dengan pasukannya yang bergerak ke berbagai arah untuk menyelamatkan dirinya Duar, duar, ledakan dahsyat kembali bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat Bersamaan dengan ratusan prajurit yang terus bergerak melarikan diri ke berbagai arah Di kawasan timur langit klan Sen Sa, Samu Ye yang sebelumnya begitu bersemangat saat Fuyi Ji bersedia menolong klan Klan yang kini kembali terdiam dengan perasaan putus asa Ternyata sosok itu sudah berada di tahap abadi, batinnya, mengingat sosok King Ruo yang sebelumnya berurusan dengannya Ada yang salah, ucap Yu Ji Eru Maksud, Paman, tanya King Yong Jun Prajurit elit kerajaan, bagaimana bisa mereka pergi dari kawasan yang telah disegel ini? Paman, sepertinya ayah memang sengaja melakukannya, ucap King Yong Jun menanggapi Tuan muda benar, kepergian pasukan elit kerajaan ini pasti akan menarik perhatian penduduk kota Dan secara tidak langsung akan menjelaskan tindakan pasukan Phoenix Emas, ucap Swan Wu Suk Sian menanggapi Leluhur benar, ucap King Yong Jun Siapa kalian sebenarnya? Tanya Samu Ye, menghentikan perbincangan santai King Yong Jun dan rombongannya Apakah yang mulia tidak menjelaskan identitasnya? Tanya Swan Wu Suk Sian menatap Samu Ye dengan tajam Tapi bagaimana bisa istana loyang membantu kalian? Bukankah klan Shen Yuan adalah musuh dari terakh kedua? Yu Jieru menggelengkan kepalanya Jika kamu tidak banyak bicara, aku dapat membuatmu mati dengan mudah Tapi jika kamu terus bicara, aku akan membuatmu merasakan apa itu keputusasaan Ucapnya, membuat Samu Ye langsung terdiam Di hadapan mereka, belasan petinggi klan Sensa bersama ribuan murid klan Terus melakukan perlawanan, mencoba menghadang dan mengimbangi kekuatan serangan pasukan Phoenix Emas yang tidak terbendung tersebut Ah! Teriak Saliu, ratu kerajaan Tufu tersebut murka, bergerak ke arah Luodan yang sedang berhadapan dengan para petinggi klan Selas, kilatan cahaya perak melesat, memotong tubuhnya Oh tidak, Liu Er, teriak patriar klan histeris Saat melihat tubuh yang langsung terbunuh tersebut terjatuh Namun saat dirinya hendak bergerak, serangan tombak petir langsung menghentikan tindakannya Mundur, bawa mereka pergi dari tempat ini Ucapnya memberi perintah pada tetua lainnya sambil bergerak melakukan perlawanan Duar, duar Ledakan dahsyat terus bergema Mengguncang kawasan itu dengan hebat Bersamaan dengan teriakan murka Raungan tangisan, cipratan darah dan potongan tubuh yang terlempar ke berbagai arah Menampilkan pemandangan yang sangat mengerikan Sus, sus Ratusan penduduk kota yang mendapat informasi dari prajurit elit kerajaan yang pergi dari tempat itu Berdatangan menyaksikan pertempuran tersebut dengan bergidik nyeri Pasukan Phoenix Emas benar-benar menakutkan Ucap mereka bergidik nyeri Menatap murid klan Sen Sa dan pasukan elit kerajaan Tufu yang dibantai dengan brutal Membuat mereka yang tidak berani melihat hal tersebut Meninggalkan tempat itu dengan wajah pucat pasi Oh tidak, apa yang telah dilakukan oleh klan Sen Sa Ucap mereka dengan perasaan nyeri Menatap puluhan prajurit elit istana loyang yang terus bergerak membantai anggota klan Sen Sa yang terkurung oleh segel pembatas di kawasan langit klan tersebut Ini aneh, di mana Yang Mulia Fuyigi dan Ratu Salyu Mereka bertanya-tanya dengan heran sambil mengamati pertempuran tersebut dengan seksama Yang Mulia Raja dan Ratu telah terbunuh Jika kalian tidak ingin mati, segera tinggalkan kota ini Ucap seorang prajurit elit istana Tufu yang berhasil keluar dari segel mantra formasi yang mengurung kawasan itu Lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya Apa, Yang Mulia sudah mati, bagaimana bisa Ucap penduduk kota itu saling berpandangan dengan heran Jika kalian hanya datang dan melihat, dan tidak mau membantu, maka jangan salahkan kami juga Hen hancurkan kota ini, teriak Luodan Membuat ribuan penduduk kota yang menyaksikan pertempuran tersebut menjadi kebingungan Saudara, bagaimana ini Saling berpandangan dengan ragu Pada saat mereka sedang membicarakan masalah tersebut dengan serius Tiba-tiba dua sosok yang King Ruo lepaskan dari tawanan klan Sensa sebelumnya Memasuki pertempuran sambil membawa ratusan orang-orangnya Tidak ada pilihan, ayo bergerak Ucap beberapa patriar klan, lalu bergerak bersama pasukannya Memasuki pertempuran, membuat pertahanan klan Sensa semakin lemah Sus, sus Para penduduk kota tersebut bergerak membantu, namun sebagian dari mereka juga bergerak pergi Meninggalkan tempat itu dengan wajah pucat pasi Saat hari mulai terang, penduduk kota masih terus berdatangan Menyaksikan pertempuran yang masih berlangsung tersebut dengan serius Ini benar-benar pembantaian, ucap mereka dengan tubuh bergidik Saat Luodian dan pasukannya serta beberapa pasukan khusus dari klan pilar kota yang ikut membantu pertempuran Terus bergerak memburu anggota klan Sensa tanpa pilih Jangan sisakan satu pun, ucap Luodian memberi perintah Di atas langit klan, Samuye hanya bisa terdiam dengan perasaan remuk redam Sambil terus mengedarkan teknik terlarang untuk membakar kekuatan darahnya agar dapat segera mati Samuye, ini adalah balasan yang telah kalian lakukan pada klan Shen Yuan Kalian telah menabur maka kalian juga harus menuai Ucap Yuji Eru, membuat sosok paruh baya tersebut semakin bertekad untuk segera mati Saat menjelang siang, pertempuran itu pun berakhir setelah seluruh anggota klan Sensa benar-benar telah dimusnahkan Setelah mengumpulkan anggota pasukan yang terbunuh, Luodan beserta 50 prajurit yang tersisa Begerak naik ke atas langit klan Sus, mereka berhenti sejenak, menatap ribuan penduduk kota yang menjaga jarak dari tempat itu Komandan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang telah dilakukan oleh klan Sensa, sehingga pihak kekaisaran melakukan pemusnahan ini? Tanya seorang patriar klan pilar kota Tufu dengan serius Ini adalah hukuman pada mereka yang begitu lancang pada petinggi pasukan kekaisaranan Jawab Luodan dengan serius Maksud komandan, tanya patriar klan lainnya Dengan tenang Luodan mengeluarkan jasad Luobaogao dari dalam cincin penyimpanannya Sensa dengan lancang telah menangkap dan membunuh jenderal Luobaogao Jawab Luodan, lalu bergerak bersama pasukannya Meninggalkan ribuan penduduk kota yang masih mematung di tempatnya itu Saudara, ini sedikit aneh Ucap tawanan yang King Ruo lepaskan sebelumnya Berbicara pada sosok lainnya melalui telepati Maksud saudara, ini seperti akal-akalan pasukan Phoenix Emas Apalagi dalam pertempuran sebelumnya kita bahkan tidak melihat satupun dari pasukan tersebut menggunakan senjata Benar, itu artinya pembantaian ini adalah konspirasi Sambil mengingat sosok King Ruo yang menyamar memasuki penjara klan Sensa dan menolong mereka sebelumnya Tapi satu hal yang perlu diingat Menilai kontribusi kota ini pada kekaisaranan Sangat tidak mungkin istana loyang melakukan hal ini Itu artinya pasukan Phoenix Emas juga berada di bawah tekanan sosok ini Saudara benar, sambil membawa pasukannya meninggalkan tempat itu Di tempat persembunyian Sensa benar-benar keterlaluan Ucap penduduk kota membicarakan masalah tersebut Membuat Samu Ye yang masih berada di tempat itu menangis keras Setelah klan dihancurkan Sekarang reputasi kami juga kalian rusak Kalian benar-benar keparat Teriaknya dengan bibir bergetar Menatap Yu Jero dan rombongannya Lalu menatap ribuan penduduk kota yang sedang membicarakan klannya dengan penuh kebencian Klan Sensa benar-benar keterlaluan Mereka mengira dengan putri klannya sebagai ratu kerajaan Membuat mereka dapat bertindak sewenang-wenang Benar, dan mereka bahkan membuat yang mulia tewas Benar-benar keterlaluan Dengan penuh kemarahan dan kebencian Karena menganggap klan Sensa telah mendatangkan masalah besar pada kota itu Membuat Samu Ye menangis keras Suus, suus Mereka lalu meninggalkan tempat itu Tanpa ada satupun yang berani memasuki kawasan pertempuran yang masih penuh dengan aura pembunuhan tersebut Tidak lama kemudian Setelah semua penduduk kota yang berada di tempat itu pergi Kim Ruo menghampiri King Yong Jun dan rombongannya Suus Sosoknya muncul di hadapan Samu Ye yang terdiam mematung Waktunya kamu menyusul mereka Ucap King Ruo mengejutkannya Bunuh, bunuh aku sekarang Ucapnya dengan tatapan penuh kebencian Duar, ledakan kecil bergema Saat rantai jiwa menghancurkan tingkat kultifasinya Oh tidak, ucapnya panik Saat keseimbangan dalam tubuhnya langsung menghilang Suus Sosoknya terjatuh dari langit klan dengan bebas Keparat teriaknya murka dengan wajah pucat pasi Dalam waktu singkat, tubuh tanpa kultifasi tersebut mendarat di atas reruntuhan kediaman klan Sensa yang telah hancur tersebut dan menewaskannya dengan seketika Penguasa muda, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Long Yuwei, menatap King Ruo dengan serius Sebenarnya aku ingin langsung pergi ke Samudera Es Karena kebetulan kita di wilayah timur perbatasan selatan Aku ingin mencari klan Shen Fang Yu Suksian apakah kamu pernah mendengar nama klan tersebut? Tanya King Ruo menyebut nama kuno klan Sin Xuan Wu Suksian terdiam sesaat lalu menganggukkan kepalanya Yang mulia, klan Dewa Pertahanan Sin Fang Yu berada di kota Guanbi Dua hari perjalanan dari kota ini Dikabarkan bahwa klan tersebut telah lama menghilang Dengan wajah serius, King Ruo menganggukkan kepalanya Tidak apa, aku hanya ingin memeriksa jejak keberadaan mereka dan mencari penyebab kepergian mereka Baik yang mulia, baiklah, itu artinya setelah dari kota Guanbi Kita akan pergi ke Samudera Es, ucap King Ruo sambil menatap Yu Jieru yang berada di sisi Hu Yan Lan Baik, yang mulia, lalu bagaimana dengan Luo Dan dan pasukannya? Tenanglah, aku sudah meminta mereka menunggu di puncak gunung hijau di timur kota Jawab King Ruo sambil melepaskan kesadaran Dewanya Memeriksa klan Sensa yang telah hancur tersebut dengan seksama Setelah memeriksa tempat itu dan memastikan tidak ada satupun anggota klan Sensa yang masih tersisa King Ruo lalu membawa rombongannya menyusul pasukan Phoenix Emas yang berada di puncak gunung timur kota Tufu Sus, bola emas transparan yang membawa mereka, bergerak meninggalkan tempat itu Di tempat lain, 5 km timur kota Tufu Luo Dan, bersama sisa pasukannya terduduk di puncak gunung itu dengan perasaan dongkol Tanpa melakukan banyak hal, bahkan mereka juga tidak punya keinginan untuk memulihkan diri Sial, aku bahkan tidak pernah menemukan lawan yang seimbang Ucap seorang prajurit berbicara pada rombongannya dengan kesal Benar, aku bahkan terus-menerus menghadang serangan Tapi anggota klan Sensa ini benar-benar lemah Ucap prajurit yang begitu ingin mati dalam pertempuran tersebut dengan kesal Komandan, apa rencana kita selanjutnya? Menatap Luo Dan yang tampak kelelahan tersebut Semoga saja dia datang dan membunuh kita di tempat ini Jawab Luo Dan dengan tidak berdaya Karena dalam peperangan sebelumnya, terus dikendalikan oleh Kim Luo Ini benar-benar merusak citra pasukan Phoenix Emas Ucap prajurit lainnya Benar, mereka yang cerdas pasti mengira ini adalah konspirasi Benar, tapi apakah mereka bisa berpikir seperti itu? Apalagi orang hanya mempercayai apa yang telah mereka lihat Ucap sosok lainnya menanggapi Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba langit gunung tersebut bergetar Bersamaan dengan munculnya bola emas transparan yang membawa sosok King Luo dan rombongannya Dengan sigap, pasukan tersebut langsung berdiri tanpa berbicara sepatah katapun Urusan kita sudah selesai, tapi aku tidak bisa membunuh kalian Ucap King Luo membuat wajah mereka semakin murung Namun beberapa di antara mereka terdiam dengan wajah pucat pasi Tuan, apakah ini? Ucap Luo dan dengan ragu Tapi jika kalian ingin mati, kalian dapat melakukannya sendiri Ucap King Luo sambil mengibaskan tangannya Duar, duar Ledakan kecil dari dalam tubuh mereka bergema dan saling bersahutan Saat segel rantai jiwa menghancurkan kultifasi mereka Oh tidak, ucap Luo dan dengan wajah pucat pasi Merintih kesakitan Sambil menatap King Luo dan rombongannya yang tiba-tiba bergerak meninggalkan tempat itu Saudara, dia benar-benar bajingan Ucap prajurit lainnya dengan sangat kesal Menatap bola emas transparan yang menjauh dari pandangannya Ah, kalian terah pertama memang keparat Teriak prajurit lainnya dengan kesal dan putus asa Terduduk di puncak gunung yang hampir mencapai awan itu dengan sedih Saudara, apa rencana kita selanjutnya? Tanya seorang prajurit menatap Luo dan yang terdiam mematung Jurang tersebut seperti lebih baik Jawabnya Ah sambil menatap tebing puncak gunung yang ada di hadapannya Apakah maksud saudara kita bunuh diri di jurang itu? Menatap Luo dan dengan serius Apakah kalian punya pilihan? Ini lebih baik daripada membiarkan diri mati dimakan oleh hewan buas hidup-hidup Jawab Luo Dian, tanpa pikir panjang Berlari pada tebing jurang tersebut dan melompat sambil memejamkan matanya Melihat tindakan Luo Dian Prajurit yang sudah putus asa tersebut lalu bergerak bersama Melompat dari tebing jurang tersebut Di atas langit, di tempat persembunyiannya Kinruo dan rombongan menyaksikan tindakan Luo Dian dan pasukannya tersebut dengan tenang Setelah memastikan Luo Dian dan pasukannya benar-benar telah tewas Kinruo lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu Suos, segel bola emas transparan yang membawa mereka tersebut bergerak ke arah timur dengan kecepatan puncaknya 15 menit kemudian setelah Kinruo dan rombongannya pergi Pasukan Phoenix emas perbatasan yang sebelumnya mencari Luo Baogao dan pasukannya tiba di luar kota Tufu Suos, suos, mereka mendekati kota itu dengan 200 prajuritnya Membuat kota itu menjadi gempar Suos, suos, belasan patriar klan menyambut kedatangan mereka Dan menjelaskan situasi tersebut Bahkan pihak kota juga membawa pasukan tersebut menuju reruntuhan klan Sensa Setelah mendapatkan penjelasan dan melakukan pemeriksaan dengan seksama Sang Jenderal lalu membawa pasukannya meninggalkan kota tersebut Membuat kota itu menjadi tenang kembali Dalam waktu singkat, berita mengenai kehancuran klan Sensa yang dilakukan oleh pasukan Phoenix emas Langsung tersebar di kota-kota kecil lainnya Dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai perbincangan hangat Di tempat lain, suos, suos, segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongan Terus bergerak menuju kota Guanbi dengan kecepatan puncaknya Yang mulia, ucap Swan Wu Suksian dengan ragu Bicaralah, jawab King Ruo dengan ramah dan tenang Yang mulia, mengapa kita harus menyelidiki klan dewa pertahanan ini Menatap King Ruo dengan serius Karena mereka juga klan leluhurku Jawab King Ruo sambil tersenyum santai Membuat Swan Wu Suksian semakin penasaran Karena sebelumnya mengira King Ruo akan memburu klan tersebut Klan leluhur Maksud yang mulia Ibu ayahku, nenek Agung Sin Hie Berasal dari klan dewa pertahanan ini Dan ayahku adalah putra bungsu mereka Jawab King Ruo dengan tenang Jadi, yang mulia Apakah itu artinya selama ini klan dewa pertahanan masih ada? Benar, jawab King Ruo Ternyata istri leluhur Agung King Fengbao berasal dari klan dewa pertahanan Fang Yu Ini benar-benar di luar dugaan Aku curiga kepergian leluhur Agung King Fengbao ada hubungannya dengan hilangnya klan dewa pertahanan ini Ucap King Di menanggapi Sepertinya demikian Tapi Suksian, apakah kamu tahu alasan kepergian mereka dari daratan ilahi ini? Tanya King Ruo Menatap Suan Wu Suksian yang terdiam di hadapannya Yang mulia, jika klan besar yang hilang Biasanya berita mengenai mereka akan tersebar Tetapi berbeda jika itu adalah klan kecil dan klan rahasia Biasanya kepergian mereka dikarenakan dua hal Pertama karena keberadaan klan mereka yang lemah Lalu karena pusaka klan yang mereka miliki Yang menjadi incaran banyak kekuatan Jawab Suan Wu Suksian menjelaskan King Ruo menganggukkan kepalanya Kakek Sin yang pernah mengatakan bahwa mereka ditindas oleh klan Shen Dalu Lalu leluhur ke delapan Fang Yu Erlang Mengubah nama Fang Yu menjadi Sin Tapi mereka tidak menjelaskan alasan penindasan itu Lagi pula Shen Dalu adalah wilayah tengah Lalu bagaimana bisa mereka ada di kota Shen Guanbi Yang berada di perbatasan timur wilayah selatan ini Yang mulia, kemungkinan besar Shen Fang Yu pergi dari wilayah tengah Karena penindasan itu Tapi jika hamba tidak salah ingat Shen Guo Shi Fang Yu sebenarnya berasal dari wilayah kuno bagian barat Ucap Suan Wu Suksian menanggapi Benar, dan itulah yang ingin aku selidiki Jawab King Ruo sambil berbincang-bincang santai Anpa terasa, dua hari pun berlalu Menjelang pagi, segel bola emas transparan yang membawa mereka tiba di wilayah kerajaan Shen Guanbi Yang mulia, kita sudah memasuki wilayah kerajaan Shen Guanbi Ucap Suan Wu Suksian menjelaskan Baiklah, ucap King Ruo sambil menjelaskan rencananya menyelidiki keberadaan klan Shen Xin Fang Yu di kota itu Kita akan pergi setelah mendapatkan informasi penting mengenai keberadaan mereka Liang Hao, kamu pergi bersama Hu Yan Lan King di kamu bersama Long Yu Wei Dan Suksian, aku ingin kamu menemani Jun Er Ucap King Ruo sambil membagi kelompok tersebut Baik penguasa muda, jawab Yu Geru dan rombongannya dengan hormat Suus, suus, segel bola emas transparan tersebut bergerak Lalu berhenti di puncak gunung Meranggas yang berada 15 km barat kota itu Kita berpisah di sini, ucap King Ruo sambil menarik segel bola emas transparan yang melindungi mereka Baik penguasa muda, jawab Yu Geru dan rombongannya dengan hormat Lalu bergerak bersama Kelompoknya masing-masing Setelah King Yong Jun dan rombongannya meninggalkan tempat itu King Ruo lalu bergerak mendahului mereka Suus, sosoknya bergerak dengan tenang hingga akhirnya tiba di atas langit kota Shen Guan Bi Lalu memeriksa kekuatan kota tersebut dengan seksama Kota yang cukup kuat, ucapnya Sambil memeriksa kota besar yang masih berada di wilayah kekaisaran Shen Luo tersebut dengan tenang Setelah memeriksa kekuatan kota itu, King Ruo lalu bergerak memasuki kota Suus, sosoknya melewati mantra formasi perlindungan langit kota Lalu bergerak ke arah utara kota menuju tempat yang sangat menarik perhatiannya Suus, sosoknya yang bergerak dengan mantra formasi ilusi Bergerak dengan tenang hingga akhirnya tiba di reruntuhan kediaman besar yang tidak terjamah di utara kota tersebut Ternyata tempat ini disegel oleh kekuatan abadi Ucapnya sambil melepaskan segel cakram emas langit ling Suus, segel tersebut bergerak mendahuluinya Lalu membuat celah pada dinding segel yang menyegel kawasan tersebut Suus, sosoknya melewati celah yang dibuat oleh segel mantra formasi cakram langit ling Lalu mendarat di halaman reruntuhan istana besar tersebut dengan tenang Aura kuno, ternyata tempat ini dilindungi oleh hewan pelindung Atau bisa saja hewan ini sengaja disegel di tempat ini King Ruo membatin sambil memasuki reruntuhan istana tersebut dengan perlahan Suus, ledakan aura penindasan dan pembunuhan muncul dari dalam istana Ada dua aura, tapi satunya bukan aura hewan buas King Ruo membatin sambil terus melangkahkan kakinya Tidak lama kemudian, King Ruo tiba di dalam ruangan utama istana tersebut Namun tidak mendapati sosok yang melepaskan aura peringatan itu Aku datang untuk beristirahat, ucap King Ruo dengan keras Mengabaikan keberadaan sosok yang melepaskan aura peringatan tersebut Lalu mencari tempat untuk beristirahat di tempat itu Pada saat King Ruo hendak beristirahat, kembali dirinya dikejutkan oleh ledakan aura pembunuhan yang datang dari bawah istana Ternyata mereka berada di dalam ruangan rahasia Ucap King Ruo membatin, lalu mengedarkan mata emas memeriksa tempat itu dengan seksama Mencari pintu lorong untuk memasuki ruangan rahasia tersebut Yang ternyata berada tepat di bawah tempat duduknya Duar tinjuan keras King Ruo menghancurkan lantai ruangan tersebut Menampilkan lorong rahasia yang cukup luas yang berada di bawah istana tersebut Aku hanya ingin beristirahat, ucap King Ruo sekali lagi, lalu menjauh dari tempat itu Pada saat King Ruo bergerak menjauh dari pintu lorong, kembali ledakan aura pembunuhan itu muncul Namun kali ini kekuatannya lebih dari sebelumnya Bahkan mendorong tubuh King Ruo yang tidak menggunakan kekuatannya tersebut hingga beberapa meter Kalian, ucap King Ruo, lalu memasuki lorong rahasia tersebut sambil mengedarkan mata emasnya Setelah berjalan sejauh 200 meter, King Ruo akhirnya tiba di depan pintu besi hitam yang tersegel oleh mantra formasi tingkat tinggi Segel ini dibuat oleh kekuatan abadi King Ruo membatin penasaran Duar tinjuan kerasnya menghancurkan pintu besi hitam tersebut Menampilkan ruangan besar yang gelap di dalamnya Yang penuh dengan aura pembunuh, kemarahan dan kematian Dengan tenang, King Ruo melepas beberapa bola kristal cahaya Yang langsung bergerak menerangi ruangan tersebut Menampilkan tiga sosok paruh baya yang diikat pada pilar giyok hitam dengan rantai emas Tidak jauh dari pilar giyok hitam tersebut Dua sosok harimau hitam dengan mata merah menyala Menatap King Ruo dengan niat pembunuhan Hewan dari neraka King Ruo membatin heran Sambil mengarahkan pandangannya pada ketiga sosok paruh baya Yang ternyata telah kehilangan penglihatannya tersebut Tidak heran mereka tidak bereaksi King Ruo membatin Menatap kedua kucing hitam setinggi 1 meter Yang berada 15 meter darinya yang siap menerkam Tuan-tuan, siapa kalian? Tanya King Ruo mengejutkan ketiga sosok paruh baya tersebut Nak, hati-hati, ada kucing neraka Jawab salah satu dari sosok tersebut dengan serius Tinggalkan tempat ini sekarang Ucap salah satu dari mereka dengan serius Baru saja kedua sosok tersebut selesai berkata Kedua kucing neraka yang sudah berada di tingkat puncak semi abadi tersebut langsung bergerak menyerang King Ruo Namun tiba-tiba terjatuh saat ledakan aura abadi dari tubuh King Ruo menindasnya Ngau, awo, raungan kerasnya memecah keheningan tempat itu Kalian berurusan dengan orang yang salah Ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya Sus, sus Kedua sosok hewan buas itu terlempar Duar, duar Kedua sosok hewan buas itu menghantam dinding ruangan dengan keras Lalu terjatuh dengan tubuh bersimbah darah Anak muda, pergilah Kekuatan dan kecepatan hewan ini bukan tandinganmu Ucap sosok paruh baya tersebut berbicara dengan serius Mengira King Ruo sedang bertarung melawan kedua kucing neraka tersebut Tetua tenang saja Binatang kecil ini bahkan tidak mampu berdiri Ucap King Ruo sambil melepaskan segel rantai besi hitam yang langsung mengikat kedua kucing neraka tersebut Apa? Ucap ketiga sosok paruh baya tersebut terkejut Karena tidak mengira King Ruo dapat menaklukkan kedua hewan buas tersebut dengan singkat Oh tidak, ucap sosok lainnya dengan serius Keparat, apakah itu kamu? Ucap salah satu dari sosok itu dengan kemarahan menyala Membuat King Ruo langsung terdiam Fang Yu Chai Hong keparat Apakah kamu sengaja mempermainkan kami? Teriak sosok lainnya dengan murka Membuat King Ruo langsung mematung Bajingan Kamu telah memperlakukan kami seperti ini Maka besiaplah dengan hukuman langit Ucap sosok lainnya dengan penuh kebencian Fang Yu Chai Hong Kamu benar-benar bajingan yang tidak tahu malu Jika kamu berani Bunuh kami sekarang juga Teriak sosok lainnya Tetua Kalian salah paham Aku Yin Ruo dari gerbang es hitam Aku tidak tahu yang kalian maksud Ucap King Ruo menghentikan kemarahan ketiga sosok Yang terus mengumpat dan memaki nama Fang Yu Chai Hong tersebut Tidak lama kemudian Tiba-tiba ketiga sosok tersebut tertawa terbahak-bahak Bajingan Kamu benar-benar ahli dalam mempermainkan kami Tapi bajingan sepertimu pasti akan mendapat balasan Ucap sosok lainnya Yang ternyata tidak percaya dengan pernyataan King Ruo Fang Yu Chai Hong Tindakanmu ini benar-benar seperti anak kecil Apakah kamu tidak bosan mengurung kami seperti ini? Apakah mereka benar-benar tawanan para leluhur? King Ruo membatin penasaran Karena tawanan itu menyebut nama kuno klan Shen Xin Fang Yu Lalu menatap kedua kucing neraka yang diam tak berdaya tersebut dengan serius Mereka tidak mempercayaiku Bahkan tidak mengenali suaraku Mungkin kalian bisa berbicara Ucap King Ruo sambil menggerakkan tangannya Membuat kedua kucing neraka tersebut langsung bergerak ke arahnya siapa mereka Lalu apa hubungan kalian dengan sosok yang disebut Fang Yu Chai Hong ini? Tanya King Ruo dengan serius Bunuh saja kami Ucap salah satu hewan buas itu berbicara tanpa rasa takut sedikitpun Membunuh bukanlah sifatku Tapi jika kalian memaksa Maka aku akan melakukannya Namun tidak dengan cara yang mudah Ucap King Ruo dengan serius Sambil mengeratkan lilitan rantai besi hitam Membuat kedua hewan buas tersebut meraum kesakitan Semoga kucing neraka ini dapat memberi petunjuk King Ruo membatin dengan penuh harap Menatap kedua kucing neraka yang terus meraung Memecah keheningan tempat itu dengan perasaan tidak nyaman Tidak jauh dari King Ruo Ketiga sosok paruh baya tersebut masih terdiam Dan mengira King Ruo sedang mempermainkannya Hampir lima menit Raungan hewan buas itu terus bergema Namun satu pun dari mereka tidak ada yang mau berbicara Karena kalian tidak mau berbicara Maka mati saja Ucap King Ruo sambil melepaskan pukulan pada dinding ruangan Sambil menyegel kedua kucing dari neraka tersebut ke dalam cincin penyimpanannya Duar, duar Ledakan keras bergema Bersamaan dengan hilangnya raungan kedua hewan buas tersebut Tujuanku sebelumnya adalah untuk beristirahat Tetapi diganggu oleh kucing neraka ini Karena urusan telah selesai Maka bagaimana cara kalian bisa pergi dari tempat ini Itu bukan urusanku Ucap King Ruo lalu melangkahkan kakinya sambil menyembunyikan auranya Membuat ketiga sosok paruh baya tersebut menjadi bimbang Saudara, kedua hewan buas tersebut telah terbunuh Benar, itu artinya dia bukan Fang Yu Chai Hong Jika dia benar-benar bukan Fang Yu Chai Hong Itu artinya kita telah melepaskan kesempatan itu Oh tidak, ucap mereka panik Tapi saudara, aku curiga dia adalah Fang Yu Chai Hong Karena tidak ada orang yang dapat memasuki tempat ini selain dirinya Benar, tempat ini telah disegel oleh Fang Yu Chai Hong dengan kekuatannya Itu artinya hanya mereka yang memiliki kekuatan seperti itu yang dapat memasuki tempat ini Saudara, apa yang harus kita lakukan? Berbicara pada rombongannya dengan serius Lima meter dari ketiga sosok itu Kim Ruo berdiri dengan menyamarkan keberadaannya dengan mantra formasi ilusi Mendengarkan percakapan mereka dengan santai Saudara, yang bisa kita lakukan saat ini adalah memohon bantuannya Tapi aku kini bahkan tidak merasakan keberadaan auranya Sambil melepaskan sedikit kekuatannya yang tersegel untuk memeriksa ruangan tersebut Benar, aku juga tidak merasakan keberadaannya Jawab sosok lainnya Benar, tapi bukankah sebelumnya dia memang ingin beristirahat? Jika demikian, kita panggil saja Semoga dia mendengar Ucap sosok lainnya berpendapat Lalu mulai memanggil Kim Ruo dengan berteriak keras Berharap Kim Ruo dengan segera mendengarkan panggilannya Tidak jauh dari ketiga sosok tersebut Kim Ruo yang telah mendengar percakapan dan panggilannya Lalu bergerak pergi Setelah berada di dalam aula istana Kim Ruo lalu meneriaki mereka Jangan membuat keributan Kalian mengganggu istirahatku Ucap Kim Ruo lalu memulihkan dirinya dengan tenang Sedangkan di dalam ruangan Ketiga sosok itu langsung terdiam Saudara, ternyata dia masih belum pergi Ucapnya senang dan merasa memiliki harapan Di tempat lain Swan Woo Suk Sian yang sedang menemani King Yong Jun Tiba-tiba menghentikan langkahnya Leluhur, ada apa? Tuan Muda, ada perintah baru dari Yang Mulia Maksud Leluhur Tanya King Yong Jun dengan heran Tuan Muda, kita baru saja mendapat perintah Untuk menghentikan penyelidikan Apakah Yang Mulia sudah mendapatkan informasi tersebut Atau mengubah pikirannya? Tanya Swan Woo Suk Sian dengan penasaran Leluhur, aku juga tidak tahu Namun berdasarkan perintah tersebut Kemungkinan besar ayah sudah mendapatkan informasi Jawab King Yong Jun Baik Tuan Muda, lalu apa rencana kita selanjutnya? Tentu saja menikmati suasana kota ini Jawab King Yong Jun dengan penuh semangat Baik Tuan Muda, di tempat lain Yu Jieru, Hu Yan Lan, Long Yu Wei dan King Di Yang sudah berada di dalam kota Sen Guanbi Juga mendapat kabar dari King Ruo yang meminta mereka untuk beristirahat dan menghentikan penyelidikan Walaupun merasa heran dengan perintah baru tersebut Namun mereka juga merasa senang Karena dapat menikmati suasana kota itu dengan santai Di dalam aula reruntuhan istana tua di utara kota King Ruo memulihkan kekuatannya sepanjang hari di tempat itu dengan menyerap jutaan ristal jiwa abadi dengan tenang Menjelang sore King Ruo akhirnya selesai memulihkan diri Semoga pertemuan ini dapat memberi titik terang mengenai keberadaan klan leluhur Ucapnya sambil menyegel ruangan tersebut Setelah menyegel ruangan tersebut King Ruo lalu mengeluarkan kedua kucing neraka yang sebelumnya dia masukkan ke dalam cincin penyimpanannya Sus, kedua hewan buas dari neraka yang masih terikat segel rantai besi hitam tersebut muncul Menatap King Ruo dengan penuh kemarahan Maaf sebelumnya, ucap King Ruo Sambil mengibaskan tangannya Melepaskan segel rantai besi hitam yang mengikat kedua hewan buas tersebut Sus, sus Segel rantai besi hitam tersebut lenyap seperti angin Membuat kedua hewan buas yang sebelumnya begitu murka itu saling berpandangan dengan heran King Ruo menghela nafas panjang Lalu menatap kedua hewan buas tersebut dengan tenang Aku hanya ingin memastikan ada hubungan apa kalian dengan leluhur Fang Yu Chai Hong Ucap King Ruo dengan sikapnya yang ramah membuat kedua hewan buas itu semakin heran Leluhur menatap King Ruo dengan serius Benar, aku King Ruo, generasi ke-56, cucu dari nenek Xin Hie, putri patriark klan Shen Xin Fang Yu, Xin Yang Ucap King Ruo memperkenalkan dirinya Membuat kedua hewan buas itu saling berpandangan Anak muda, jangan bercanda Tuan besar tidak pernah menjelaskan bahwa dirinya masih memiliki keluarga Apakah kamu bisa menunjukkan bukti Salah satu dari hewan buas tersebut berbicara Dengan tenang, King Ruo lalu mengibaskan tangannya Memunculkan pilar giyok hijau Zheng Zhang Membuat kedua hewan buas itu saling berpandangan Lalu ikut mengeluarkan lencana giyok yang tersegel dari tubuhnya Yang langsung saling bersinar saat mendekati pilar giyok hijau tersebut Saudara, lencana ini bereaksi, ucap sosok lainnya Lalu menatap King Ruo dengan serius Tuan muda, aku Mao Yan Hong Dan saudaraku Mao Yan Hei adalah pelayan Tuan Fang Yu Chai Hong Dan kami ditugaskan oleh Tuan Besar untuk mengawasi ketiga leluhur klan dewa Shen Baoyang ini Ucap Mao Yan Hong menjelaskan Membuat King Ruo tampak terkejut Shen Baoyang, benar Tuan muda Mereka awalnya adalah tiga abadi yang ditaklukkan oleh Tuan Besar Jawab Mao Yan Hei dengan serius Apakah klan leluhur bermusuhan dengan klan dewa kuno ini? Benar Tuan muda Tuan Besar sangat membenci mereka Jawab Mao Yan Hei dengan serius Lalu apakah kalian pernah mendengar nama klan Shen Dalu? Tidak Tuan muda Bagaimana bisa? Tuan muda Kami berdua lahir dan besar di neraka besar Hingga akhirnya bertemu dengan Tuan Besar Lalu saat Tuan Besar kembali ke daratan ilahi Kami diminta untuk mengawasi ketiga leluhur klan Shen Baoyang ini Jawab Mao Yan Hong menjelaskan Apakah itu artinya leluhur Chai Hong masih hidup? Benar, Tuan muda Dan bukti kehidupannya ada pada lencana ini Tuan Besar mengatakan jika dirinya mati Maka lencana ini akan hancur Dan Tuan Besar juga berpesan Agar kami membunuh ketiga leluhur klan Shen Baoyang tersebut Ucap Mao Yan Hong sambil menatap lencana Giyok Hijau Yang terus bersinar di sisi pilar Giyok Hijau Zeng Zhang Jadi itu alasan kalian tidak membunuh ketiga tawanan tersebut Benar, Tuan muda Lalu apakah leluhur pernah mengatakan dirinya akan kembali? Benar, Tuan muda Seribu tahun yang lalu Tuan Besar pernah kembali Memberi kebutuhan kami untuk berada di tempat ini Jawab Mao Yan Hong Lalu, apakah leluhur mengatakan tujuan perjalanannya? Tidak, Tuan muda Dan Tuan Besar jarang membicarakan perjalanannya Kim Ruo menganggukkan kepalanya Terdiam sesaat Lalu menatap kedua kucing neraka tersebut dengan serius Jika demikian, apakah kalian berdua bersedia mengikutiku? Tuan muda, kami tidak ingin membuat Tuan Besar mencari keberadaan kami Dan itu akan membuatnya semakin sedih Ucap Mao Yan Hong dengan serius Kim Ruo menganggukkan kepalanya Kalian berdua tenang saja Aku akan meninggalkan pesan di tempat ini agar leluhur dapat mencari kita Selain itu, kita juga akan mencarinya Ucap Kim Ruo Tapi, Tuan muda, bagaimana dengan tawanan? Tenanglah, aku juga akan membawa mereka Jawab Kim Ruo, membuat kedua kucing dari neraka itu terdiam Kalian pikir dulu, aku akan menemui ketiga tawanan ini Ucap Kim Ruo sambil beranjak dari tempat duduknya Baik, Tuan muda, menatap kepergian Kim Ruo yang meninggalkan tempat itu dengan serius Saudara, ini adalah kabar gembira bagi Tuan Besar Tapi, aku benar-benar tidak bisa memutuskan Apakah akan ikut Tuan muda Kim Ruo atau tidak? Ucap Mao Yan Hong, menatap Mao Yan Hei yang terdiam dengan perasaan gamang Saudara, aku juga bingung Ucapnya pelan, sambil mendiskusikan keputusan mereka Di dalam ruangan rahasia yang ada di bawah reruntuhan istana Kim Ruo menghampiri ketiga sosok paruh baya yang masih terikat rantai emas pada pilar giyok hitam tersebut dengan tenang Anak muda, apakah ini kamu? Tanya salah satu dari mereka saat merasakan keberadaan Kim Ruo yang memasuki ruangan tersebut Benar, jawab Kim Ruo dengan santai Anak muda, apakah benar kamu berasal dari utara? Tanya sosok lainnya dengan serius Benar, apakah kalian ingin pergi? Tanya Kim Ruo Ia Tuan muda, jawab mereka dengan gembira Baik, tapi aku harus tahu dulu Siapa yang aku tolong Karena aku juga tidak ingin menolong musuh atau musuh dari temanku Ucap Kim Ruo dengan santai, membuat ketiga sosok itu terdiam Tapi bagaimana jika kami ini adalah musuh? Tanya salah satu dari mereka dengan serius Tentu saja aku akan membunuh kalian, jawab Kim Ruo, membuat ketiga sosok itu kembali terdiam Tuan muda, aku Baoyang Ma, dan mereka saudaraku Baoyang Nan dan Baoyang Ding Kami bertiga ditawan oleh musuh lama kami, Fang Yu Chai Hong Ucap Baoyang Ma, menjelaskan Sen Guo Shi Baoyang, bermusuhan dengan Sen Fang Yu, ini terdengar sangat aneh Ucap Kim Ruo Nak, apakah itu artinya kamu bukan musuh? Benar, jawab Kim Ruo dengan santai Nak, ini sebenarnya rahasia, karena kamu bukan musuh, maka kami akan menceritakannya Sen Guo Shi Fang Yu adalah klan dewa pertahanan yang sangat mengerikan Mereka memiliki kekuatan darah yang jika sudah diaktifkan, mampu menahan serangan hingga 10 kali lipat dari orang lain Dan ini adalah senjata sesungguhnya dan musuh yang tidak bisa dianggap sepele Ucap Baoyang Ma dengan serius, membuat Kim Ruo yang begitu terkejut semakin penasaran Kekuatan darah yang dapat menahan serangan hingga 10 kali lipat Ini benar-benar terdengar tidak masuk akal Jawab Kim Ruo dengan santai, mencoba membuat ketiga sosok itu memberi penjelasan yang lebih dalam Nak, apakah kamu pikir kami bercanda? Jika bukan karena kekuatan darahnya, apakah mungkin Fang Chai Hong mampu menghadapi kami bertiga? Baoyang Ding menanggapi Terdengar sedikit masuk akal, ah itu Tapi bagaimana jika saat itu Fang Yu Chai Hong sudah menjadi abadi tingkat 3 lalu kalian berada di tahap dasar? Nak, justru saat itu kami yang sudah berada di tingkat 3 Sedangkan Fang Yu Chai Hong baru berada di tingkat dasar Ucap Baoyang Ding memotong kata-kata Kim Ruo Jika tetua sekalian sudah tahu kekuatan darah klan Shen Fang Yu ini, lalu mengapa kalian memusuhi mereka? Apakah mereka ini klan dewa yang arogan? Karena aku tidak pernah mendengar reputasi mereka seperti itu, tanya Kim Ruo, yang semakin penasaran dengan kekuatan darah Shen Fang Yu Haiz, ceritanya panjang, apakah kamu pernah mendengar organisasi rahasia langit? Tanya Baoyang Nan, pernah, tapi aku tidak pernah bertemu dengan mereka, jawab Kim Ruo dengan santai Nak, awalnya klan Shen Guo Shi Baoyang, dan klan Shen Guo Shi Fang Yu, serta beberapa klan dewa kuno lainnya adalah anggota organisasi rahasia langit Sebagai sesama organisasi rahasia langit, tentu saja kami juga ingin memiliki kekuatan darah seperti mereka, terutama untuk melindungi diri dalam misi Tapi leluhur pertama Shen Guo Shi Fang Yu, Fang Yu Tian Lang menolak rencana itu, ucap Baoyang Ding menjelaskan Haiz, kalian ini, tentu saja mereka menolak, apalagi ini masalah rahasia klan mereka Kalian pun jika berada di posisi mereka juga tidak akan mungkin memberikan kekuatan darah kalian pada orang lain, ucap Kim Ruo membuat Baoyang Ma dan rombongannya terdiam Tapi bukankah itu untuk kebaikan? Kalian ini, terlalu mudah bermain dengan kata-kata, yang bahkan anak kecil pun tahu trik tidak masuk akal itu, menggelengkan kepalanya Nak, sepertinya kamu mendukung mereka, ucap Baoyang Ma Tentu saja, karena aku adalah orang yang tidak suka pada tindakan seperti itu, apalagi dilakukan dengan paksa, ucap Kim Ruo sambil mengibaskan tangannya, menghancurkan segel rantai emas yang mengikat tubuh ketiga sosok tersebut Terima kasih Tuan Muda, ucap Baoyang Ding, sambil meregangkan tubuhnya Tuan Muda, jika kami boleh tahu, di mana tempat ini? Tanya Baoyang Nan, kota Sen Guanbi, perbatasan timur Kekaisaran Sen Luo yang agung, ucap Kim Ruo Kekaisaran Sen Luo yang agung Tanya Baoyang Ma, benar, jika demikian sudah berapa lama kalian berada di tempat ini? Tanya Kim Ruo, 15 atau 16 ribu tahun mungkin, jawab Baoyang Ding Kekuasaan Klan Dewa Kuno sudah berakhir, kini adalah era Klan Dewa baru dengan lima Kekaisaranannya Namun Sen Baoyang tetap memimpin wilayah tengah dengan Kekaisaranan Langitnya, ucap Kim Ruo menjelaskan Lalu, Tuan Muda, siapa pemimpin Klan Sen Baoyang saat ini? Baoyang Tian, yang juga sekaligus sebagai Kaisar Kekaisaran Langit, jawab Kim Ruo membuat ketiga sosok itu begitu gembira Itu artinya leluhur suci berhasil memulihkan kehidupannya, ucap Baoyang Nan berbicara pada rombongannya dengan gembira Leluhur suci, tanya Kim Ruo dengan penasaran Em, ini rahasia, Tuan, jawab Baoyang Ding dengan serius Baiklah Tetua, karena urusan kita sudah selesai maka aku pergi dulu, ucap Kim Ruo berpura-pura hendak meninggalkan tempat itu Tuan Muda, tunggu, ucap Baoyang Ma dengan serius Tetua, ada apa? Tanya Kim Ruo, apakah Tuan Muda bisa menolong kami sekali lagi? Maksud Tetua, tanya Kim Ruo berpura-pura tidak mengerti Tuan Muda, penglihatan kami telah rusak dan kami memerlukan bantuan, ucap Baoyang Nan menjeda kata-katanya Tetua, ini terlalu berisiko, tapi jika kalian setuju aku dapat melakukannya Tapi dengan menyegel kalian ke dalam cincin penyimpananku, ucap King Ruo, membuat ketiga sosok itu terdiam Setelah terdiam cukup lama, ketiga sosok itu akhirnya menyetujui syarat itu Baik, Tuan Muda, kami setuju, jawab Baoyang Ma Baik, tapi aku tidak dapat memastikan kapan aku melewati wilayah tengah, karena aku sedang dalam misi di wilayah selatan ini, ucap King Ruo Baik, Tuan Muda, asalkan kami terbebas dari Fang Yu Chai Hong, ucap Baoyang Ma Baik, jawab King Ruo, lalu mengurung mereka ke dalam segel bola emas transparan Setelah mengurung ketiga sosok tersebut, King Ruo lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya Bersama dengan sosok Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei yang memasuki tempat itu Tuan Muda, di mana mereka? Tanya Mao Yan Hong sambil mencari keberadaan Baoyang Ma dan rombongannya Dengan tenang, King Ruo kembali mengeluarkan segel bola emas transparan Dan menunjukkannya pada kedua hewan buas pelayan Fang Yu Chai Hong tersebut Aku menyegel mereka dan membawanya pergi, ucap King Ruo Baik, Tuan Muda, dan kami juga setuju untuk pergi, ucap Mao Yan Hong dengan serius Baiklah, ucap King Ruo sambil membuat segel tangan Lalu meninggalkan tanda di tempat itu Serta meletakkan lencana klan Shen Zen Yin dan lencana pesan jiwa agar mencari keberadaannya Setelah membuat beberapa tanda dengan segel mantra formasi King Ruo lalu membawa Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei meninggalkan ruangan rahasia itu Bergerak memeriksa reruntuhan klan tersebut dengan seksama Yan Hong, Yan Hei, apakah leluhur pernah menjelaskan keberadaan tempat ini? Tanya King Ruo sambil melangkahkan kakinya dengan tenang Ada, Tuan Muda, tapi tidak begitu detail Tuan Besar pernah mengatakan bahwa tempat ini adalah reruntuhan klan keluarga cabang klan Shen Dalu Jawab Mao Yan Hong sambil melangkahkan kakinya mengikuti King Ruo yang tampak terkejut tersebut dengan tenang Di tempat lain, King Yong Jun dan rombongannya yang sedang menikmati suasana malam kota Guan Bi Kembali menerima pesan jiwa dari King Ruo Tuan Muda, pesan dari Yang Mulia, ucap Swan Wu Zuxian Yang sedang menemani King Yong Jun yang sedang mencari sumber daya di rumah lelang terbesar kota itu Lalu, leluhur apa? kata ayah Dua hari lagi kita akan pergi, dan Yang Mulia meminta kita berkumpul di tempat kita berpisah sebelumnya Jawab Swan Wu Zuxian menjelaskan Baik, leluhur ucapnya dengan penuh semangat Di tempat lain, King Ruo, Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei yang akhirnya selesai memeriksa reruntuhan klan tersebut Lalu kembali ke aula istana dan beristirahat di tempat itu Yan Hong, Yan Hei, dua hari lagi kita akan meninggalkan kota ini Ucap King Ruo berbincang-bincang santai Baik Tuan Muda, jawab Mao Yan Hong Tuan Muda, ucap Mao Yan Hei dengan ragu Yan Hei, bicaralah, ucap King Ruo dengan ramah Tuan Muda, apakah kita tidak bisa memanggil Tuan Besar dengan lencana ini? Sambil menunjukkan lencana yang diberikan oleh Fang Yu Chai Hong padanya Bisa, tapi ini hanya tanda panggilan, bukan lencana yang dapat digunakan untuk mengirim pesan jiwa Apakah kamu ingin menggunakannya? Benar, Tuan Muda, kehadiran Anda adalah kabar yang luar biasa bagi Tuan Besar dan harapan kami Tuan Besar dapat kembali ke tempat ini dan melihat pesan yang Tuan Muda buat di dalam ruangan Jawab Mao Yan Hei menjelaskan tujuannya Baik, ucap King Ruo Setelah Mao Yan Hei memecahkan lencana giyok hijau tersebut King Ruo lalu melanjutkan perbincangan santai mereka dan beristirahat di tempat itu dengan tenang Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur dan terima kasih